Alhamdulillah 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 وَاجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَسْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأَوْلَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ خَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرْ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنْنَا مُرْفِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Ayat yang ke-41, tuan-tuan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةِ مِنْمَةِ bertemu dengan Hamzah izhar syafawi kita baca tanpa dengur atau mana-mana yang siapa yang tak apa-apa nak mahir kita dah banyak kali bincangkan ni bolehlah tengok koedah penulisan resah Mosmani ni setiap mim yang mati yang ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengur kemudian a'immah mim yang bersabdu semua mim yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan وَجِبُ الْغُنَّهُ وَجِبْ دَنْهُ قَدَىٰ دُوَهَرَكَتْ وَجِبْ دَنْهُ قَدَىٰ دُوَهَرَكَتْ a'immah dan dengur itu berdasarkan nada bacaan kita lah kalau kita baca laju, laju lah dengur itu kalau baca perlahan, perlahan lah dengur itu a'immah a'immatan yada'un a'immatan yada'un barih dua di atas pada huruf T bertemu dengan dia kita ram ma'al-ughunnah ataupun kita tengok tanda barih dua itu mana-mana tanda barih dua di atas atau barih dua di bawah yang tidak selagi kedudukannya di mana tanda barih bawahnya lebih ke kiri kan dia tak selagi barih atas itu ke kanan dia tak selagi kedudukannya itu tanda dia dengur kecuali di hadapannya huruf lam dan roh kalau tak ada lam dan roh di hadapan barih dua di atas atau barih di bawah yang tak selagi ini kita baca dengan dengur kalau selagi barih dua itu kita baca tanpa dengur a'immatan yada'un yada'un dal yang mati dal qofta bajim dal ini lima huruf qolqolah bila mati kita baca ada bunyi detakkan suara jadi oleh kerana dal ni duduk di tengah-tengah tengah-tengah bacaan kita tengah hayat pun jadi dia adalah qolqolah suhra kita baca ada bunyi detakkan sedikit yada'un yada'un ilan nar ilan nar nun bersabdu sama hukum dengan a'immah semua nun dan mim yang bersabdu dalam Quran adalah wajib dengan kadar dua rakan ilan nar wa yawmal qiyamati la yun sarun yun sarun nun mati bertemu dengan sad ikhba' hakiki kita baca dengan dengung kodah dua harakat ataupun kita boleh tengok pada tulisan ni ni setiap nun dan mim yang mati seandainya tiada tanda mati di atasnya kita baca dengan dengung kalau nun tu mati ada tanda matinya kita baca tanpa dengung yun sarun run tu man arid isukun kita boleh baca dua harakat kita boleh baca empat harakat kita boleh baca enam enam harakat maka tuan-tuan jadilah bacaan dia bunyi dia lebih kurang a'udzubillahimina shaytanirrajim wa ja'allahum a'immatan yada'una ilal nar wa yawmal qiyamati la yun sarun mohon maaf tuan-tuan salam ni sebenarnya dekat ilal nar tu sili tu maknanya meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti saya berhenti kat situ tuan-tuan sebab apa napis tak panjang daripada kita berhenti tanpa mana-mana stasiun baiklah kita berhenti tempat yang mana ada tanda berhenti jadi kalau diteruskan bacaan wa ja'allahum a'immatan yada'una ilal nar wa yawmal qiyamati la yun sarun itu lebih baik daripada kita wakaf pada ilan nah kalau pun kita wakaf taklah menjadi satu kesalahan cuma yang awlanya yang afdalnya kita wasalkan ilan nari wa yawmal qiyamati itu lebih baik jadi napis kita pendek kita berhenti lah kat situ kan itu tuan-tuan dari sudut ilmu sajwid dia mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran dan kami jadikan mereka orang yang zalib itu menjadi ikutan pemimpin untuk menyeru orang berbuat derhaka ke dalam neraka dan pada hari kiamat mereka tidak mendapat pertolongan pada ayat berbunyi dan kami jadikan mereka orang yang zalib itu menjadi ikutan atau menjadi pemimpin dimana kajor dia menyuruh orang berbuat neraka ke dalam neraka jadi untuk lebih kita faham mari kita tengok sama-sama di sini Allah menyebutkan perkara yang membawa akibat buruk kepada para pemimpin dan menyebabkan mereka diseksa dalam neraka iaitu Allah menceritakan bahawa Fir'aun bersama kaumnya adalah sebagai pihak berkuasa yang memerintah secara zalim dan aniaya mereka itu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang akan diikuti oleh orang ramai yang memang sukakan kejahatan dan kufur kepada Allah maka pemimpin-pemimpin tersebut adalah golongan orang yang suka menganjurkan perbuatan maksihat dan menggalakkan perkara yang salah dan dosa di sisi agama sehingga orang ramai menjadi derhaka kepada Allah yang akibatnya mereka akan dimasukkan semuanya ke dalam neraka disebabkan kesalahan mereka bawik sikit lagi ni ayat ni kita cerita tentang Fir'aun dulu ayat ini kita tentang Fir'aun secara khususnya tapi pengajaran umumnya sampai pada kita semua melata kepada kita semua dimana Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat ni kisah Fir'aun dulu yang kita dah bincang beberapa minggu dah ni orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan kita dah bincang dulu perpuasaan dia ada kerajaan sendiri dia ada tentera yang ramai sampai kita bincang itu 200 ompek puluh ribu kan eh 200 7 juta lebih dia punya askar tentera-tentera buit bangunan nak panah Allah Ta'ala hati langit tu dulu 50,000 dia punya pekerja-pekerja dia kan harta dia yang banyak tubuh badan yang susah nak sakit Fir'aun ni dia jadi ketua pemimpin tetapi dia membawa anak-anak buahnya rakyatnya kepada kemaksiatan disuruh rakyatnya menyembah dia sampai dia menyebutkan ana rabbukumul ala aku ni Tuhan kamu orang lain jangan dengaku Tuhan jangan ada yang mengaku orang lain Tuhan selain daripada aku Tuhan lain tak ada aku seorang Tuhan maka segala-galanya berpusat disuruh dia bawa rakyat dia kepada menyembah dia bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga disebut oleh Ustaz Ahmad Sun Haji sini pada ke itu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang akan diikuti oleh orang ramai yang memang sukakan kejahatan dan kufur kepada Allah ni bahaya jadi ketua jadi pemimpin ni tuan-tuan saya pun tak pun nak minat nak cerita pemimpin-pimpin ni kan sebab dia terlalu sensitif tapi sensitif tak sensitif pun kan kita kena cerita jugalah kan sebab tu dalam Quran banyak ayat-ayat yang Allah ta'ala ceritakan bagaimana besok akhirnya pengikut-pengikut ni dia mendakwa pemimpin-pemimpin dia tak kira lah yang memimpin dia tu manusia ataupun syaitan hakikat dia tuan-tuan dalam kehidupan manusia ni manusia ni dia takkan buat jahat cikit pun dia takkan melanggar peraturan yang Tuhan tentukan dia takkan buat kesalahan kecuali sebenarnya dia telah dikotori jiwa dia ruh dia oleh syaitan manusia ni Tuhan jadikan fitrah dia berusih macam kain putih semuanya nakkan kebaikan itulah fitrah manusia tetapi mereka menjadi jahat menjadi kufur menjadi engkau pada Allah kerana bukan sebab mereka nak engkau kerana akibat beradaan daripada syaitan sebab itu Allah taklah ingatkan dalam Al-Quran wahai orang-orang yang beriman jangan kamu ikut langkah syaitan syaitan dia hanya suruh buat jahat buat benda-benda yang mungkar dan fahsyat orang takkan buat jahat kalau tak ada syaitan jadi orang jahat hari ini semuanya kerana penganggur syaitan semuanya dipimpin oleh syaitan Allah Ta'ala turunkan kitab Al-Quran sebagai apa dustur perlembagaan orang ikut nak hidup mana cara nak hidup betul yang ni menunang ni menunang ikut Al-Quran kan Allah Ta'ala turunkan Rasul tujuan dia apa untuk bimbing manusia tafsirkan kitab Al-Quran terangkan kepada manusia hamba-hamba Allah ini cara nak hidup segala perkara ada dalam Al-Quran nak merintah dunia ada nak makan ada nak minum ada segala nak pakai baju apa nak apa lagi semuanya ada dalam Al-Quran dihantar Rasul untuk bimbing manusia dalam keadaan tu ramai juga yang susah sebab apa pada ni syaitan jadi jadi hari ni cakap hari ni orang kalau buat jahat semuanya kerana ubun-ubun mereka telah digenggam oleh syaitan sebab tu bila masuk neraka Allah taklah cerita dalam surah syuara masing-masing beraduh beraduh sama sendiri masing-masing dia beraduh sama sendiri dikatakan kepada mereka mana dulu orang yang kau hamburkan diri pada dia yang kau ikut sangat yang kau sembah dulu yang kau ikut sangat tu selain daripada Allah yang kau ikut dulu mana dia kata Allah mereka semua dijera bahasa kita dijera masuk dalam ila Allah masuk juga dengan syaitan dengan iblis sekali dengan kata-kata tentera dalam itu mereka bercakap tapi yaktasimun bertelagah saling salah menyalahkan demi Allah kita ini memang dah sesat sebab apa sesat karena kami dulu menyamakan kau tu macam Tuhan segala-galanya kau kau yang betul kau yang cakap kau semua betul ada yang berkata tak adalah yang menyesatkan kami melainkan semua orang berdosa dulu orang jahat jahat yang menyesatkan kami tak ada dahwa nak bantu kami tak ada sahabat lagi tak ada kawan-kawan nak tolong kalaulah kami dia beri ruang peluang balik oleh Allah kami pasti benak-benak jadi orang beriman ada yang cakap macam tu di akarat semuanya kerana terpengaruh kepada pemimpin-pemimpin yang jahat jadi bahayanya jiji kutua ni kalau kutua tu meninggalkan sesuatu amalan yang baik diikuti oleh orang maka besar pahala dia tapi kalau kutua tu tunjukkan satu amalan yang buruk diikuti oleh orang maka dia akan mewarisi saham-saham itu kan sesuai dengan apa yang Nabi sebut kan apa Nabi sebut orang yang menunjukkan daripada satu perbuatan baik maka dia akan dapat pahala ganjaran seperti mana orang yang buat dengan tidak mengurangkan pahala orang sedikit pun yang buat begitu juga sebaliknya orang yang mewariskan perkara-perkara yang buruk maka dia akan mendapat saham daripada perkara buruk yang diwariskan kepada orang ramai saya ingat tahun bila ada satu dalam kursusah Malaysia disebutkan satu satu ruangan kolomis saya tak ingat siapa yang penulis siapa yang dituliskan dalam itu dari seorang ustaz tentang bahayanya pemimpin yang gagal memperkenalkan kebaikan Islam kepada umat maka dia tidak dia akan dihalang daripada mencium bau syurga bau syurga pun dia tak dapat ini kanak maksud syurga itulah bahayanya menjadi seorang ketua bahayanya menjadi seorang ketua jadi ketua ini dalam bentuk yang umum tak kira ketua ketua negara lagi bosak tanggungjawab ketua lagi beri berbanan ketua negara tak sama dengan ketua rumah tangguh kita jaga anak beranak kita ketua negara nak jaga semua semua bergantung pada diri Fir'aun dan kaumnya tidak cukup mereka sendiri menjadi orang-orang yang sesat dan kufur kepada Allah serta mengingkari Rasulnya sebaiknya mereka berusaha pula untuk menyesatkan orang lain itu maksud ayat ia da'una ilan nar wayawmal qiyamati layun sarun dia dah lah sesat dia cuba menyesatkan orang lain dengan menggalakkan mereka supaya melakukan maksiat terhadap Allah dengan demikian mereka telah melakukan dua macam dosa maka akibatnya mereka akan menerima dua macam seksa iaitu seksa sebagai hukuman di atas pekerti mereka yang sesat dan balasan disebabkan mereka menyesatkan orang lain dua azab di akhirat satu azab sebab dia itu susah azab yang kedua kerana dia itu menyesatkan orang lain hadis daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaum il qiyamah wa man sanna sunnatan sayyiatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaum il qiyamah baik ini teman-teman barang siapa membuat rancangan yang baik adalah dia akan mendapati pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya hingga hari kiamat dan barang siapa membuat rancangan jahat adalah dia menanggung dosanya dan dosa orang yang beramal dengannya hingga hari kiamat halangkah baiknya dalam hidup kita yang sementara ini kita dapat mewariskan sesuatu pada orang sebab itu dalam hadith yang lain nabi sebut antaranya antara yang disebut sebagai sedekah jariah jariah ini mengalir ilmu yang memberi manfaat yang dimanfaatkan oleh orang lain sebab itu bagi saya tuan-tuan wajah sebagai guru di dunia tersebut ke bumi nabi sendiri adalah guru islam ini takkan terbangun tertogak umat ini takkan kuat melainkan dengan ilmu koran itu isi dia adalah ilmu pengetahuan hadith hari nabi itu sampai ilmu pengetahuan ilmu ini mesti ada yang menyampaikan kalau kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang diamalkan oleh orang tak besarkan jalan pahala tak kiralah apa yang disampaikan asalkan kebaikan hatta walaupun guru itu rasa lekeh seperti mana saya sebut dulu dia malu nak sebut dia mengajar quran mengajar quran saya mengajar quran dia berapa pokok mengajar budak dia menang mengajar quran itu lekeh padahal besar fadilat dia saya mengajar budak sekalau orang dia dia dah rasa lekeh padahal dia bayangkan berapa orang nak muhit itu besok bergantui besok sebahagian yang membesar menjadikan quran sebagai wirid harian besok pahala cikgu ustaz usazah tapi malang ustaz tak berasa yang dia buat itu besok dia tak banggol dia boleh banggol kalau apa saya mengajar saya mengajar tadi kitab kikul islam mu'adillah tuhu dokter wabah suri dia rasa banggol kitab itu besok kalau kira hati kan tak siyah saya mengajar apa tadi alhamdulillah saya dah dia kena habira saya mengajar kitab ibn at'u'illah saya akan tadi dia telah memperkecilkan sesuatu yang Tuhan besar ikam tu min hajul abidin kekul islam dia tak boleh bergantung tak boleh hidup sendiri tanpa Quran Quran tu lah asas segala ilmi tapi raso raso hino yang tu kadang-kadang saya sodih kat tu cikgu-cikgu Quran sendiri cikgu Quran dia malu nak beritahu orang dia mengajar Quran Nabi sebut wala tahkiran naminal malal ma'ruh sya'ah walau antalqa akhaka biwaj'in taw kamu jangan remehkan amalan yang kucik walaupun kucik amalan itu asalkan nama baik jangan kamu remehkan walaupun sekadar kamu memberikan senyuman kepada saudara-saudara kucik tapi berapa banyak amalan yang sedikit yang kucik Allah Ta'ala letak di belakangnya ganjaran yang cukup besar ganjaran yang cukup besar dan banyak pada benda-benda kecik besar hikmah dia kita orang di sembilan cukup makan masak romak cili padi kan tuan-tuan balik nanti yang perempuan yang lelaki kan perempuan yang masak cili padi ni jangan masuk cili padi tu cili padi tu bosah lagi kucik jari-jari sana kucik banding-jari tuan-tuan kleng-klengnya tapi cili padi tu lagi kucik ala apa barang sikit ya perempuan cili padi jangan masuk lah masak romak tu cili padi tu suruh lelaki tuan-tuan makan akan tanya apa pasal ni tak podeh ni duk tak cili kalau tak ni ala cili padi bang apa barang kucik buang lah tak tak ada cili padi hilang lah masak romak tu masak romak cili padi hilang lah tu dalam sepijik kereta masjidis yang bosah tu masjidis yang bosah tu orang nampak masjidis tu ada bondor kucik yang berperanan kat tu nak jadikan masjid tu bahagia aku tak cahaya kan tuan bawa kereta masjidis tuan tu apa-apa kereta pun suruh permain tu cabut semua skru yang halus-halus tu cabut semua ok orang tak nak lain ni halus ni lapor barang ni skru ni kecik je tak main peranan pun awak buang semua skru senia jalan kan sekuar daripada orang semua lah kecil ya ilah illallah abi hasan kita selesai dia ada doa doa tu sunan ya Allah merubah tapi berapa banyak daripada doa manan yang kecik yang Allah taklah letak belakang ni ganjaran besar berapa kamar yang orang boleh lepas hasan Allah merubah baca suku-suku doa tu sedang Nabi sebut sampai habis doa apa yang Nabi sebut apa yang Nabi sebut wajabat lagu syafa'ati yawmal qiyamah wajiblah baginya syafa'an aku dari akal-akal amalan kecik tapi besok lah manusia ni tak nak buat benda-benda kecik-kecik ni padahal di sebalik amalan-amalan kecik tu kandung terang anggota kita ni gigi ni kecik ya buang semua alah aku ada kecik ya buang lah banyak lagi yang posan-posan ni tangan kepala ni tak payah pakai buik-buik kan tuan-tuan dengan kita jadi siapa boleh wariskan amalan yang baik besar ganjaran pahala dia tuan-tuan sebab itulah anak-anak kita ni kalau ni tak nak jadi cikgu tu suruh jadi cikgu lah bukan nak menafikan yang lain kita nak buat kebaikan banyak ruang dalam hidup kita ni tapi bila kita cipta guru ni dia secara langsung dia mengajar orang apa pun yang dia wariskan cikgu nak sebelum hatta mengajar orang ganjam kutu pek ganjam kutu pek ya takde korang mengonong ganjam akhirat tu takde lah melekat tanya dulu boleh tak ganjam kutu pek berapa ni kutu pek boleh buat di dunia lu kalau masih rayok kutu pek bawang boleh sate kutu pek tutung saji tebak jantung pek orang mati ada lima enam surah aku tunjuk kutu pek kan ada lima enam jenis kutu pek tu tahu tak pek kan tak ditanya pun tapi oleh dia ngajar tuk guru tu ngajar lokik bangunan kemas kokit mana dia ngajar orang perempuan perempuan tu balik rumah ngajar kutu pek sebab puk lelaki suka makan kutu pek yang dirabui dalam daun kelapa selama mana hidup lelaki tu dia pun masak-masak suka lah lelaki cak je kayu suka lelaki basah apa halau itu kotak tak dapat siapa yang ngajar ke ni cik Tomah ngajar bosah ganjaran pahlaw cik Tomah kena telah dapat menghadirkan ridho seorang suami pada isi hanya ngajar ngajar tu pek tuan bayang kalau dia ngajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ukrawi akhirat ilmu dan sebagainya tu asalkan dia buhu dia wariskan ketua amaran yang baik itu sudah baik pada hari kiamat mereka tidak mendapat pertolongan orang-orang yang menyuruh orang mengajar orang buat kejahatan dia takkan dapat pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yakni tak ada pembela yang akan menolong melepaskan mereka dari seksa neraka di akhirat kerana mereka memang sudah layak menerima hukuman orang menyuruh orang buat benda yang tak betul atau dia mewariskan suatu amalan yang salah diikut orang atau dia memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang telah nyata kesalahannya orang ini dia akan berbesar tidak akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ayat yang ke-41 kita tengok ayat yang ke-42 dan kami susul mereka dalam dunia ini dengan laknat dan pada hari kiamat pula mereka menjadi orang-orang yang sangat buruk makbuh kemudian Allah menyebutkan bahawa Fir'aun dan kaumnya akan menerima keburukan di kedua-dua alam iaitu di dunia ini dan di alam akhirat nanti di dunia mereka mendapat kehinaan dengan dibinasakan selanjutnya disusul dengan laknat iaitu terhalau daripada rahman Allah dan di akhirat pula terus-menerus akan merima lainan buku tidak ada belas kasihan jadi ini Allah Ta'ala masih lagi cerita tentang perihal Fir'aun ini di dunia mereka dilaknat Al-Imamul Qurtubi rahmatullahi dalam tafsir Al-Jamil di ahkamul Quran dia menyebutkan maksud wa asba'na humfihad di dunia laknat di dunia ini mereka mendapat laknat iaitu kata Imam Qurtubi Allah Ta'ala harahkan ke muka bumi ini asalkan sebut nama Fir'aunnya ini adalah orang-orang yang dilaknat dari Allah itu tak puji Fir'aun walaupun dia gagal rosak dia rosak badan dia sihat-sihat tak sakit-sakit tapi kita bincang dulu kan 40 hari sekali buang air 40 hari sekali buang air ia gagal tergera ramai kita tak pernah puji dia kena kehebatan dunia yang dia ada tapi di sini Allah Ta'ala sebut kami susul mereka dalam dunia ini dengan laknat maknanya setiap kali orang mu'min menceritakan perihal Fir'aun maka orang mu'min para nabi para rasul rasul melaknat Fir'aun dan pengikutnya yang dibenam kerana Allah Ta'ala dalam laut satu ketika dulu tak ada cerita baik Fir'aun ini kan sampai ke hari ini orang bila cerita Fir'aun yang nampak adalah keburukan Fir'aun tak ada sisi baik Fir'aun walaupun dulu dia pun nak boloh Nabi Musa tak ada kebaikan pada orang yang mengaku dia Tuhan kan jadi itulah maksud ayat tiap kali lidah orang beriman para nabi dan para rasul menyebut Fir'aun ini maka terfikir kat kita dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah orang yang dilaknat dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang sangat buruk ada disebut dalam Tafsir Kutubi sangat buruk dia masuk dia wajah mereka dijadikan hitam di akhirat besok mukur orang yang Fir'aun dan mingkut ini mereka ini dijadikan muka hitam logam sebagai petanda ini orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ada juga yang memaksudkan makbuhin ini dan pada hari kiamat mereka menjadi orang-orang yang sangat buruk dengan maksud iaitu orang-orang yang diazab dan dibenci oleh Allah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kata berwajah gelap wajah itu dihitamkan oleh Allah dan mata jadi bigu itu adalah pandangan daripada Ibn Abbas radiyallahu anhu ada yang juga menyebut makbuhin dengan maksud minal maba' muba'ajin iaitu orang-orang yang dijauhkan dijauhkan apa? dijauhkan daripada kasih sayang dan rahman Allah di asrah dijauhkan daripada kasih sayang dan rahman Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat besok mereka tak mendapat apa-apa kesimewaan langsung kita ni tuan-tuan buik dia so banyak mana pun satu hari besok syurga Allah ta'ala juga tapi janganlah macam tu saya jahat pun tak pola masuk syurga jangan buk-buik kan sehari dia masuk dia kau kan seribu tahun nak menunggu kan ada juga rahman Allah ta'ala pada orang-orang yang beriman selagi ada iman dalam hati tapi Fir'aun ni yang mengaku Tuhan besok di akhirat tidak ada rahman sayang Allah untuk dia kata Ibn Abbas kan sehingga Allah ta'ala golap muka jadi hitam terugam mata jadi bihu tak tahulah apa gaman makhluk tu itu maksud ayat dan sesungguhnya kami telah menugrahkan kepada Musa kitab Taurat sudah kami binasakan umat yang terdahulu Allah menyatakan sesungguhnya kami telah menurunkan sebuah kitab bernama Taurat kepada Musa di dalamnya diterangkan hukum-hukum yang mendatangkan kebahagiaan kepada manusia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kitab itu diturunkan sebaik-baik sahaja umat-umat yang terdahulu dan lama sudah berlalu banyak dibinyasakan Imam Qurtubi sebut dalam Tafsir Al-Jami' di Hakamil Al-Quran selepas kami binasakan umat terdahulu maksudnya kaum Nuh samud lepas itu Allah ta'ala tak pernah binasakan orang seperti kaum sebelum lepas Nuh samud kaum ini semua diminyasakan oleh Allah mereka menentang para rasul yang diutuskan lepas itu turun Taurat disebut dalam Tafsir Qurtubi itu Allah ta'ala tak pernah lagi mengazab orang sahibat itu kaum kita balik zaman Nuh rotak dalam banjir besar ditenggelamkan kami selamatkan Nuh dan orang yang ikutnya dan sebagainya kami kebenamkan dalam banjir besar dahsyat masa itu ada setengah orang mak katakan sampai satu dunia banjir kata dia Allah kita tak ada masa itu itu juga datang kaum samud pun Allah ta'ala binasakan fa'akadahum fa'akadahumul azab inna fi zalika la'ayatam wa ma kana aksaruhum ni jangan semulih untung ni semulih juga maka Allah ta'ala utupkan tempiak tempikan suara mematikan semua orang kaum samud begitu juga kaum luth yang Allah ta'ala terbalikkan kan kami selamatkan luth dan beberapa orang ahli saudara ahli keluarganya kecuali istri dia yang dah tua kerana bersekongkol dengan kaum yang beramal dengan homoseksual kami ancurkan semua lepas kaum-kaum ni Allah ta'ala tak pernah mengazam orang sehebat itu kecuali kata imam khutubi orang-orang kurish bani israel yang Allah ta'ala sumpah jadi koroh jadi koroh jadi koroh yang muna mudoh jadi koroh yang tua jadi khinzir kan jadi khinzir tak boleh sebut satu perkataan dia sensitif kata tongah masjid ni terokeh kan kita sebut khinzirlah sebut perkataan yang lain kan yang mudoh jadi koroh yang tua jadi khinzir itulah azab selepas itu Allah ta'ala bagi kita ruang bunuh apa fikir Allah ta'ala bagi kita ruang supaya fikir kalau buat kesalahan boleh balik balik pada Allah ta'ubat pada Allah tak lakukan kesalahan terus menerus kita ni menumpang ke istimewaan Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Al-Kizaman kita ni manusia ta'ahi hidup di muka bumi ni tuan Nabi kita pun Nabi ta'ahi kelebihan Nabi tu kita tumpang sampai ke hari ni kita buat dosok tak kalah juga basah agak eh salah eh macam orang dulu-dulu juga kalau orang dulu terang-terangan menolak para rasul masing-masing kita tak cerot orang tapi apa yang Nabi suruh buat banyak yang kita tak buat yang kita tinggalkan tapi oleh kerana kita ni umat akhir zaman Allah ta'ala beri kita ruang tengok balik hisap balik diri ni selalu pandang betah pakur sebab tu saya normal ajar saya selalu sebut normal ni di rumah ni ada kayu batang catat dalam kitab Al-Mustakhlas kita zekir kayu tu guna eh setiap malam sebelum dia tidur dia akan ambil tapak kaki dia kotuk sambil dia cakap wahai nyawa wahai diri apa yang kau buat hari ni kau buat apa hari ni Sina Umar citat dalam kitab Al-Mustakhlas berita zekir katil kotuk-kotuk cakap diri sendiri wahai diri hari ni tadi apa kau buat maka dia renung daripada pagi sampai ke malam kalau Sina Umar melihat hari tu dia kurang banyak buat kebaikan maka dia akan hidupkan pagi ha tiam dia sampai ke pagi itu Sina Umar Al-Sattab sebab tu ada kata-kata yang menyebutkan hasibu anfusakum pabla'an tu hasabu naklah kamu kira kamu perhatikan hisap diri kamu tu sebelum kamu dihisap besok di asirahat buat kekira tengok amalan kita tuan-tuan dan perempuan pasal sunat minggu ni pasal sunat sunat pasal 2 hari pasal tak dah medah baca Quran istin sampai Jumaat eh sampai Ahad berapa kali kita baca Quran kok kira-kira hari tujuh cuba kumpul-kumpulan sikit lepas suruh lepas suruh tu baca Quran kagak sampai satu hari tak aku tak sampai eh malang gitu tu tak sampai pun sehari baca Quran dia bertujuh aku dapat sampai hari tiga hari pun tak okey buat lah berserokah ada tak tengok ikan lain wirid celawat istifah apa lagi jarah umat kita jarah serah umat kita mana kita mampu ada buat tak ada banyak kekurangan-kekurangan kita buat tuan-tuan jadi itu bila kita melihat ke belakang balik kita akan nampak akan nampak akan timbul kesedaran jadi kesedaran tu dia akan timbul melalui tafakur ataupun penghayatan hidup itu tuan kalau hilang penghayatan dia akan hilang kesedaran kesedaran tu lahir daripada penghayatan bono apa pun kita buat kalau kita tak menghayatinya dia takkan dapat kebaikan yang jadi sodah tu sebab kita menghayati duduk macam tu yang sampai yang lebih sebut tu berterfakur berfikir sesaat berbik mayang beberapa rakaan satu rakaan ada masa tu duduk je menung tengok kita dah buat sehari tu disitu nanti datang kesedaran tak kita tak pandang hidup kita ni kehidupan begitu bentuknya dia akan mewariskan kelalaian dalam hidup masih ada masa kalau tidak pun duduk wajab pandang balik kita buat selamat kita bertafakur melalui penghayatan itu barulah lahir apa yang kita sebut sebagai kesedaran barulah kita nak tidak nak berdua di kalau tidak kita akan hidup seperti mana hari ni pagi sementara tengah hari tengah hari sementara petang petang sementara malam hidup sementara mati mati dikembali dia orang habis macam tu kan tidak ada peningkatan amalan dalam kehidupan maka dalam kitab taurat itu terdapat peringatan mengenai umat-uman yang terdahulu untuk dijadikan contoh dan teladan begitu pula mengandungi pandangan yang menjadi penerang hati dan dapat menerangkan sesuatu hakikat serta membezakan diantara perkara yang benar dengan yang salah kerana dahulunya mereka adalah buta hati dan dalam kegelapan di dalam memahami kebenaran mereka diberikan petunjuk yang boleh memimpin mereka ke arah mendekatkan diri kehadiran Allah sehingga memperoleh kerabahannya serta keampunan dan rahmatnya dengan demikian mereka akan mendapat peringatan daripada Allah yang menyebabkan mereka mensyukuri ni'matnya dan tidak pula kufur kepada Allah ta'ala sebut berikan kitab taurah kepada Nabi Musa dan penyikutnya sebagai bimbingan pedoman dalam kehidupan begitu juga zaman kita ini Quran yang Allah ta'ala turunkan adalah untuk memimpin kita semua sebab itulah Quran ini perlu dibaca perlu dilihat tafsirannya tafsiran para ulama' bukan kita nak tafsir kita tak layan kita ikut tafsiran para ulama' yang muktabah yang ada autoriti kita tak ada autoriti tak ada kelayakan jadi Quran lah yang bimbing kita selama jadi baik betul neraca timbangan nak mengatakan satu tu baik atau buruk bukan akal kita tetapi Quran yang kita baca yang Allah ta'ala tuun inilah dia neraca timbangan nak menentukan baik buruk satu perkara bukannya akal fikiran sebab kalau guna akal kan ada perkara-perkara yang akal ni tak boleh sampai maka Al-Quran lah menjadi alat untuk timbang taruh baik ke buruk semuanya mesti berpandukan pada Quran kalau Quran kata benda tu buruk walaupun akal kita kata baik dia tetap buruk kalau Quran kata baik akal kita pandang buruk dia tetap baik walaupun akal kata kita buruk sebab manusia ni memang dia ceradik tetapi ceradik akal manusia ni mesti dipimpin dipimpin oleh wahyu dibimbing oleh wahyu rasul-rasul adalah urusan Allah mereka dilantik mereka ada kesimewaan diberi mu'jizat tapi mereka setiap mereka ni dihantar diberi kitab guna untuk memandu mereka dalam kehidupan seorang yang lari daripada Quran lari daripada petunjuk Quran sebenarnya melarikan diri daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang tercatat dalam surah al-furqan waqala rasul ya rab inna qawmi takhazu hazal Quran mahjura berkatalah utusan wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku menyedihkan Quran ni sebagai mahjura mahjura dia ditinggalkan dengan maksud tak dibaca tak ditadabur maknui tak diikut petunjuk-petunjuk dia tinggalkan oleh orang orang tak mudik orang Quran baca pun tak nak macam mana nak memahami isi dia kalau pun faham tengok mana topik yang kita boleh pakai ni oh ni tak boleh pakai ni ni menyusah kita ni oh ni kena tolak ni kena tolak sebahagian dia tolak itu yang berlaku dalam kehidupan umat islam mengambil Al-Quran sebahagiannya mana-mana yang kena pada tempolok mereka yang tak kena tempolok tu tu buang ini kalau kita aman tak boleh ni tak maju macam ni hidup macam ni macam ni kan yang itu bahayalah beriman sebahagian daripada Al-Quran menolak sebahagian Al-Quran ni daripada alif sampawiyah sampawiyah tu satu huruf tidak boleh dimungkiri tidak boleh dimungkiri saya ingat tuan-tuan dah pukul 8.40 kan kita sebuh lambik tak boleh lama kat sini cukuplah sepadah itu untuk hari ni saya ingat tuan-tuan mohon maaf apa yang terlepas kalau ada perkataan-perkataan yang tak sedap didengar oleh telinga tuan-tuan dan tak sedap dipandang oleh mata itu adalah daripada kelemahan saya sendirilah kalau ada yang baik-baik tu tuan-tuan semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita mohon pada Allah mudah-mudahan dengan 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 apa dengan sebab dengan sebab kita apa ni sama-sama merenung kalam Tuhan ini firman Allah ta'ala ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita mudah-mudahan ketenangan dalam kehidupan dalam diri kita isteri kita anak-anak kita adik-adik kita pemberabat kita segala usaha dan peranjangan kita insyaAllah diberikan kejayaan oleh Allah kalau kita bertemu dengan kesusahan dan musibah mudah-mudahan diberikan oleh Allah ta'ala jalan keluar dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan dengan sebab kita meneliti ayat-ayat Al-Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita bersama golongan orang-orang yang salih di akhirat nanti setelah kita mati dan kita mohon juga pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dilepaskan daripada azab kubuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tuan-tuan sebelum saya berhenti tuan-tuan saya nak menyuruh kepada tuan-tuan dan perempuan semua saya pun tak pernah buik benuh macam ni tapi hari ni saya buik lah saya tak pernah buik benuh ni saya buik lah hari ni dah berapa tahun 9 tahun ni dapat soalan sesabut kan sebab saya tak nampak orang lain yang saya nampak tuan-tuan yang boleh membantu saya ini tuan-tuan sekolah saya pengutu ada kalau pengutu tak ada saya tak nak berani sebut ada lah sekolah hujung tuan jadi tuan-tuan saya mengurus tiketan 6 sekolah asmadah ni tuan-tuan SMKA Dato' Abdullah pula Dato' Abu Hassan Said ni jadi kita ada tiketan 6 ni tuan-tuan memang tak ramai satu orang tapi kita tak ada peruntukan khusus lah untuk tiketan 6 ni budak-budak yang ada pun saya tengok data sebahagian besarnya adalah B40 B40 dah setahun lebih dah saya handle budak-budak ni Alhamdulillah lah program-program kita boleh buat tapi dah ujung-ujung tahun ni dua tahun ujung-ujung san saya dah keputusan akal jadi kita di sekolah ada lancarkan dana infak lah untuk tiketan 6 bagi tuan-tuan yang nak menyumbang kan tapi pastikan sebelum tuan-tuan menyumbang hak tuan-tuan kok beri tuan-tuan anak tuan-tuan ada jadi tuan-tuan ada saya sebut ni pada orang-orang yang nak teruskan nak memberi sumbangan nak jadikan waqaf akhirat jadi saya halu-halu ketentuan lah untuk membantu saya dan anak-anak murid saya saya nyongkan nak nyebut ni saya ingat dah beberapa tahun ni saya tak pernah sebut penduduk ni inilah kali bertemu saya sebut sejak 9 tahun yang lampau lah malu so eh nak nyebut ni sebab saya bab-bab macam ni saya cukup eh saya memang jago tu tapi dah mati akar dah rasa tinggal 2-3 program ni tak tahu nak pergi mana dah jadi saya memang kebetulan PABG ada buka dana infak untuk dikatan 6 ada 2-3 program saya tak boleh nak buat tuan-tuan tanpa bantuan tuan-tuan lah yang boleh bantulah yang tak boleh jangan buat ada lagi majlis apresiasi tahamaratang apa nama ke dengan bacaan Yassin untuk budak-budak kita ni peksol lah di isu yang makan ni lah cikgu ni kita boleh minta duit tapi saya boleh minta duit pada penjaga ni saya boleh tengok B40 tu saya tak berapa nak tak berapa nak apa dan banyak kali setahun nak minta duit minta duit mungkin 180 200 kita tak ada masalah kita buka jauh tapi penjaga-penjaga ni saya dapat rasa lah kan yang B40 ni suka lah jadi kita nak minta banyak-banyak susah sikit dia besok makan nak nampung kan kita pun cikgu saya 8 orang yang mendaftar kita tanam ni kalau nak kolek-kolek pun nak tanggung 51 orang tu eh dua sport rim saya kan dengan cikgu ni jadi kalau tuan-tuan yang ada kelebihan sikit boleh lah menyalurkan sumbangan lah kalau tuan-tuan yang berminat boleh lah saya bagilah ke tuan-tuan link ada IP lah jangan beri cik-cik saya saya pun tak nak penggang di orang ni orang-orang kata akan lapih ni mesti ustaz pakai Mercedes ni takde lah jadi saya pun sogan tapi hilang sogan tu bila saya fikirkan dulu Rasulullah SAW bila dia memikiraj berapa kali dia naik jumpa Allah Ta'ala turun naik turun naik dia berlimu puluh nak jadi yang limu tu banyak kali tuan naik tak boleh ni Muhammad berlimu ni banyak naik lagi Rasulullah menambah muka jumpa Allah naik lagi sampai dia berlimu puluh jadi limu untuk siapa tuan-tuan untuk umat dia jadi saya buat ni untuk saya lah untuk anak-anak murid saya lah anak-anak tafiz kita ni mudah-mudahan dengan bantuan sumbangan tuan-tuan boleh melancarkan program-program yang kita nak jalankan kalau ada lah kalau tak ada pun tak ada masalah sebab ini ada cumbangan bukan wajib tuan-tuan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat diampunkan segala kesalahan apa-apa yang kita buat tak buat tu yang muka bumi ni terhijab terhalang bukan apa tak dipandang oleh Allah Ta'ala oleh kerana kebaikan-kebaikan yang kita buat cukup sekadar tuan-tuan pagi ni astagfirullahaladzim salamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kita bukan tiba-tiba sini tuan-tuan kalau ada soalan silakan tuan-tuan kau dapat jawab saya jawab kau tak dapat jawab saya hutang dululah best of why tak ada kau ada silakanlah assalamualaikum warahmatullahi minat syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 walasr innal insana lafi khusr illa al-lazina amanu amilu salihat watawasau bilhaqq watawasau bilhaqq alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih.